Halo, selamat datang kembali di Dikudi Stories Ya, I know it's been a while guys Jadi kayaknya udah berapa ya? 2-3 bulan aku tuh gak ada vlog baru Karena ada beberapa kesibukan Dan juga ada sedikit masalah teknis Jadi aku gak bisa ngevlog Tapi now I'm back Jadi di vlog kali ini Aku mau ngebahas tentang culture shock Yang aku alamin sebagai Indonesian Yang baru sekitar 7 bulanan tinggal di Moskow, Rusia Sebelumnya itu kan waktu aku tinggal di Brunei Aku kan juga bikin tuh 2 vlog Kalau gak salah tentang culture shock yang aku rasain Sebagai Indonesian yang tinggal di Brunei Nah, sekarang aku merasa ini adalah waktu yang udah tepat buat aku Untuk ngebuat vlog yang sama Tapi tentang yang aku rasain di Moskow gitu Kenapa sekarang waktu yang tepat menurut aku Untuk buat video culture shock ini Karena ya 7 bulan hidup di Moskow Menurut aku udah cukup lah ya Untuk tau kebiasaan orang sini kayak gimana gitu Karena kalau masih 2-3 bulan tinggal di sini itu kayak masih ngeraba-raba juga kan Nah, kalau sekarang aku bakal Ngasih tau kalian Paling gak ini yang aku rasain ya guys 10 culture shock yang aku rasain Sebagai Indonesian yang tinggal di Moskow Kalian penasaran? Let's check it out! Oke, culture shock yang pertama Itu adalah masalah keramah-tamahan Ini kayaknya emang culture shock yang banyak desain orang Indonesia sih Kalau ke luar terutama ke negara Eropa gitu Karena budaya orang sini itu gak biasa senyum sama orang yang gak dikenal kayak di jalan gitu Sedangkan kan kalau di Indonesia Kita tuh udah biasa gitu ya Menampilkan wajah ramah lah gitu Bahkan kepada orang yang gak dikenal gitu di jalan Tapi kalau di sini itu kayak suatu hal yang aneh Dan bahkan mereka jadi kayak suspicious gitu Jadi kayak apa ya Kayak curiga nih orang kenapa sih senyum sama gue Kayak gitu Jadi di sini itu sangat-sangat gak biasa Dan sebaiknya juga kita mulai-mulai menghilangkan kebiasaan itu Karena takutnya ada yang punya kayak nesting gitu Negative thinking Kayak kita punya hidden agenda atau apa sama mereka gitu Dengan kita senyum sembarangan gitu ke orang Untuk orang kayak aku yang cengengesan tiap saat Itu tuh sebenarnya agak susah gitu loh Untuk mengurangi kecengengesan aku di jalan gitu Jadi kayak misalnya aku lagi jalan Terus ada kontak mata gitu lah sama orang Sama orang gak dikenal nih orang sini gitu Aku tuh biasa yang senyum gitu kan Nah tapi mereka tuh kayak yang Lu kenapa senyum gitu Kayak ngeliatinnya juga agak-agak yang Ya gitu agak-agak yang aneh gitu loh Jadi aku juga gak bakal sakit hati juga Karena aku tau kebiasaan orang sini adalah Mereka gak terbiasa untuk senyum ke orang lain Yang mereka gak kenal Apalagi di jalan Yang kedua itu adalah Ini udah pasti sih Ini masalah Lumayan masalah besar buat orang Indonesia Biasanya yang keluar negara Asia pada umumnya Yaitu gak ada air di toilet Maksudnya untuk cebok ya guys Bukan-bukan untuk flashnya Cuma ini udah-udah jadi masalah umum Yang cukup berarti lah buat orang Indonesia Yang ke Eropa gitu Di Mosko pun ya gak ada gitu Semprotan atau air di ember gitu Untuk cebok Sebenernya ini adalah salah satu culture shock Yang aku agak-agak kesel gitu Karena ya dari kecil ya kita udah terbiasa Untuk setelah buang air Kita selalu membilas dengan air gitu Dengan air di entah itu pakai yang apa namanya Semprotan atau entah itu yang toilet yang di bawahnya ada ininya gitu kan Ada semprotan airnya atau dengan ember gitu Dengan apa air di ember gitu Jadi waktu di Brunei itu kan masih ada ya guys Jadi aku gak terlalu masalah waktu di Brunei Karena hampir di semua toilet umumnya pasti ada semprotan Tapi kalau disini Aku biasanya mensiasatinya Dengan membawa botol Dan aku tuh beli botol mineral biasa sih Yang gak terlalu besar gitu Selama disini 7 bulanan ini Untuk pipis oke Aku bisa di luar Karena aku selalu bawa botol kosongnya Jadi aku isi ketika di wastafel Di toilet umumnya Tapi kalau untuk BLMD-nya ya guys Itu aku Hampir gak pernah sih di luar Karena aku gak nyaman aja Jadi kalian kalau mau kesini Walaupun cuma melancong Kalian beli aja botol Ukuran minum biasa gitu Tapi kalian bawanya kosong aja Karena daripada berat kan Nah kalian bisa isi di wastafel Di toilet umumnya Nah yang ketiga adalah Setir Nah ini di banyak negara Eropa Itu setir adalah Disini tuh setir tuh di sebelah kiri guys Jadi itu juga agak-agak Sampai sekarang aku belum berani nyetir sama sekali Selain gak ada mobilnya juga Tapi kayak aku juga Kayak masih canggung dan kagok banget gitu Untuk nyetir sebelah kiri Karena kan semua point of view udah pasti berbeda gitu Jadi aku agak-agak yang Apa ya Agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu juga sih Nah ini juga berimba sama aku kalau nyebrang Kalau nyebrang itu kalau di Indonesia Atau di Brunei Yang setirnya kanan lah pokoknya Itu kan biasanya kita gak liatnya ke kanan dulu baru ke kiri Nah kalau disini Di negara-negara yang setirnya kiri Otomatis kalau mau nyebrang Kita harus pertama kali ngeliatnya ke kiri dulu Baru ke kanan gitu Itu kadang masih kagok sih Sampai sekarang aku masih suka yang Kelupaan gitu Karena udah kebiasaan bertahun-tahun lamanya Dari aku kecil kan Kalau nyebrang selalu diajarin Selalu liatnya kanan dulu baru kiri Nah disini karena setirnya sebelah kiri Jadi otomatis mindsetnya harus dibah kalau mau nyebrang Melihatnya ke kiri dulu baru ke kanan gitu guys Nah yang selanjutnya adalah budaya jalan kaki guys Jadi budaya ini sebenarnya apa ya Lumrah lah sebenarnya kalau tidak lupa Maksudnya gak cuma di Mosko aja Tapi since beberapa tahun belakangan ini kan Kita sebagai orang Indonesia Dimanjakan dengan munculnya ojol-ojol Atau ojek online Entah itu gojek, entah itu grab, entah itu apalah gitu ya Itu kan memudahkan kita Kayak misalnya cuma jarak berapa aja Kita pesen aja ojek online Harga cuma 8 ribu, 10 ribu Udah nyampe gitu Nah kalau disini tuh mereka gak ada Gak ada ojek online gitu Ya motor aja jarang gitu Gimana mau ada ojek online juga Adanya taksi gitu Mereka disini yang official namanya Yandex taksi Tapi ada juga yang namanya City Mobile Dan ada beberapa lainnya lah Tapi taksi pun itu agak mahal Agak boros juga kalau misalnya dikit-dikit naik taksi Jadi orang-orang Rusia itu Mereka budayanya adalah jalan dan naik public transportation Jadi disini ada metro Yang kereta bawah tanah itu Itu tuh digunakan semaksimal mungkin Seefisien dan se-efektif mungkin Sama penduduk Moskow Yang jumlahnya banyak ini guys Jadi kayak mereka tuh juga jalan tuh Kayak udah biasa aja gitu Kayak mereka gak mengeluh tentang jalan Biasanya orang Indonesia yang baru datang kesini Mengeluh gitu Kalau mereka harus jalan jauh biasanya Tapi seiring berjalannya waktu Biasanya kita udah bisa catch up gitu Sama kebudayaan disini Yang adalah jalan kaki gitu Dan menurut aku jalan kaki disini sebenernya gak susah-susah banget Karena udaranya juga gak terlalu yang panas banget gitu Summer-summernya juga gak yang panas banget gitu Tapi justru tantangannya adalah Ketika kita harus jalan kaki Di tengah-tengah dinginnya kota Moskow Jadi sekarang ini udah mulai winter Udah mulai di bawah 10 suhunya kan Itu tuh membuat aku berpikir gitu Kalau sebenernya orang-orang Rusia ini Tekadnya gede banget gitu Mereka mau menempuh jarak berapa kilo gitu Dengan jalan kaki Di tengah-tengah hujan Di tengah-tengah salju gitu Cuma buat sekolah, buat kerja gitu Itu tuh kayak menurut aku berarti mereka sebenernya gigih banget gitu dalam bekerja Sementara kita kalau di Indonesia Panas sedikit pesen grab Panas sedikit kipas-kipas minta AC gitu kan Kayak gitu Jadi ya itu yang culture shock sih sebenernya buat aku Tapi aku udah bisa catch up sekarang Maksudnya aku udah terbiasa dengan jalan-jalan kemana-mana Kalau di compare sama aku waktu di Brunei Tambah lagi guys Anjlok banget bedanya Karena di Brunei itu kan Hampir semua orang punya mobil ya Karena harga mobil disana gak terlalu mahal Jadi Dan disana tuh suhunya panas banget Panasnya tuh parah banget gitu Jadi Kita terbiasa Dikit-dikit Bawa mobil Dikit-dikit naik mobil Dikit-dikit nyetir gitu Dan ketika disini Harus jalan gitu Jadi itu lumayan anjlok Tapi Kalau aku sebagai Orang yang Maksudnya Adaptasinya mungkin gak terlalu lama Dan menurut aku cuma jalan kaki aja Itu gak ada masalah sama sekali sih Cuma awal-awal aja sempet yang Oh lumayan juga ya gue jalan gitu Tapi well Itu salah satu bentuk ini sih Apa namanya Olahraga ya kan Jadi Kalau di rumah jarang olahraga Disini Sering olahraga Jalan Murah lagi Yang kelima adalah Disini Orang itu Jarang pakai sendok Mereka pakai sendok itu Ketika Makan sup aja Atau makan sesuatu yang berkuah Disini Mereka makan apapun Pakai garpu guys Jadi kalau misalnya kalian ke Kayak Apa ya Restoran Atau food court lah Gitu Atau apapun itu Kalian biasanya cuma dikasih Garpu Sama Apa Namanya pisau Gitu Jadi kalau kalian emang sup ya Jadi ketika Orang Rusia Ngeliat Orang kita Pakai sendok Itu agak-agak Mereka agak-agak Lah lu kok makan Pakai sendok Kayak gitu Kayak agak aneh gitu I don't think it's a big problem sih Buat aku Cuma Ya Untuk kalian tau aja sih Itu perbedaannya Next Adalah Kalau misalnya di public transportation Kayak bis Atau kayak metro Itu kalau disini Yang keluar itu Didulukan Dibandingin yang mau masuk Gitu Dan mereka disini cukup Ini sih Cukup disiplin Akan hal itu Jadi Walaupun sebanyak apapun orang yang mau keluar Akan ditungguin sama orang yang mau masuk Gitu Pernah sih ada sewaktu-waktu Aku tuh Mau naik metro Metro itu kan gak lama ya Berhentinya gitu Kayak cuma Gak sampai Ya paling semenit kali ya Aku gak pernah ngitung juga Tapi pokoknya cepat Jadi yang keluar itu banyak banget Kayak gak habis-habis gitu Aku sampe Yah Keburu nanti Tutup nih pintu Gitu Karena kan mereka tutup otomatis Gitu kan Jadi Wadah Ini gimana nih Gitu Tapi untungnya Sampai itu bunyi Tit 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 Kan kalau sebelum menutup Mereka kasih warning gitu ya Bunyi gitu Itu sampai udah mau bunyi guys Untungnya aku gak kejepit Karena lumayan juga Kalau kejepit itu kan Dia agak keras gitu kan Jadi Untungnya Di metro Metro disini itu Jeda antara metro satu Sama next metro Itu gak terlalu lama Paling sekitar Gak sampai lima menit lah Malah ada beberapa Stasiun metro Yang cukup sibuk gitu Mereka biasanya Paling cuma setengah menit Udah ada lagi yang baru Jadi kalau misalnya Kayak gitu Kayak banyak banget yang keluar Bahkan yang masuk aja tuh Kayak Kayak Wah gue gak sempet nih Buat masuk gitu Sebelum pintu ketutup gitu Lebih baik nunggu aja Next metronya gitu Karena Atau cari pintu yang lain gitu Karena kan Mungkin di pintu yang kita tunggu Itu emang Emang banyak orang keluar dari situ Tapi bisa jadi Di pintu Di pintu yang lain tuh Gak banyak orang yang keluar gitu Jadi ya Mendingan cari Pintu metro yang lain Atau tunggu next metro Daripada kalian kegencet Ketutup Pintu metro itu guys Nah yang ketujuh adalah Masalah PDA Atau Public display of Apa sih Affection ya Iya Affection ya Kasih sayang lah gitu Jadi Kayak bermesraan di jalanan Atau di public gitu Mungkin emang kalian Banyak yang udah tau Hal ini Ada di negara-negara barat Gitu Dan ya Ada juga di Mosko Tapi yang perlu kalian tau Sebenernya ini tuh Bukan kebudayaan aslinya Rusia juga sih guys Karena ada pernah suatu kasus Dimana ada orang yang Ya gitu Melakukan PDA gitu ya Cowok-cewek Mereka tuh suka melakukan PDA Itu di eskalator metro gitu Yang sering aku liat sih Dan itu Pas di belakangnya itu Ada nenek-nenek Disini bilangnya babushka lah ya Nenek-nenek Yang ngeliat Terus langsung kayak dipukul gitu Bocahnya dipukul Kayak diomelin gitu lah Kayak Lo harusnya gak kayak gitu Gitu di depan umum Jadi sebenernya itu juga Budaya asing yang masuk aja sih PDA itu Dan Nowadays jadi culture juga Buat mereka gitu Dan Gimana ya Dibilang risih Sebenernya juga gak risih-risih banget Kadang tuh malah kayak Ngeliatin pintau gitu Kekepuan itu aja guys Di diri aku Kalian ada gak kayak gitu Dia tuh kayak Wah seru banget Gitu kan Kayaknya Tapi tuh kadang kita Nyadar gitu Oh iya gak boleh diliatin juga Gitu Cuma kadang kayak Piliat gitu Kan ini ya Film ada di depan mata Sayang Kalau gak diliat Cuma kan ya Gimana ya Ada beberapa orang yang juga Gak kebiasa Terus jadi kayak Agak risih gitu Kalau aku sih ya Yaudah lah ya Mereka juga yang PDA Gitu Cuma ya Ya emang Emang Gimana dong Itu culturenya mereka Gitu Yaudah Diliat aja Ya gak sih Enggak ya Nah yang lain Adalah Di eskalator Disini juga disiplinnya cukup tinggi Biasanya itu mereka akan langsung berdiri di sebelah kanan Sebelah kiri itu jalurnya untuk yang mendahului Jadi kalau misalnya mereka keburu-buru Yang keburu-buru ini bisa langsung turun atau naik Dari sebelah kiri gitu Mereka jalan lah gitu Kalau misalnya kita mau santai-santai Ya kan Di eskalator capek Diri aja Itu selalu di sebelah kanan gitu Itu kenapa Supaya gak Ngalangin lah Orang yang mau Ngeduluin kita Yang mungkin lagi buru-buru Itu kan beda banget ya guys Sama di Indonesia Yang kalau naik eskalator Ya udah gue mau diri dimana aja Terserah gue Ya gak sih Gitu juga sih Sama di burunai-burunai Yang gak terlalu ada masalah Kita harus diri dimana Terserah lo aja gitu Kalau lo mau ngeduluin Biasanya yang Mbak-mbak misi Saya mau duluan Kayak gitu aja Cuma kalau disini Kayak itu udah Udah jadi budaya sih Otomatis gitu Orang akan ke kanan gitu Nah nextnya adalah Kebiasaan minum alkohol Ini mungkin kalian udah sering juga dengar Tentang rumor-rumor Tentang Rusia yang Ada beberapa yang tau Kayak Bilang ke aku Iya ya disana itu Emang air putih itu lebih mahal ya Daripada vodka Gitu Ya kalau aku liat sih ya Disini juga harga vodka Gak yang mahal-mahal banget gitu Cuma juga gak semurah air putih kali ya Air putih juga Gak Gak yang segitu mahalnya juga disini Ya mahal Ya mahal air bersih gitu disini Tapi Gak Se-vodka Harga vodka lebih murah Daripada air putih juga gitu Cuma ya memang affordable gitu Dan Apalagi di musim-musim Dingin kayak gini Itu kita Kan sering banget ngeliat Orang mabok Di jalanan Dan bahkan sampai terkapar Di Jalan Ya sebenernya disini tuh Budaya minum Itu Minum alkohol ya Bukan budaya minum air putih Budaya minum alkohol itu Adalah Sebenernya untuk menghangatkan Badan mereka gitu guys Karena vodka itu kan panas ya Alkohol itu kan panas Jadi Karena disini Cuacanya juga Dan apa Iklimnya juga dingin Cenderung dingin gitu kan Jadi Ya itu salah satu upaya mereka Gitu Dan ini ada Ada sedikit cerita nih ya Aku masukin nih Sedikit cerita Tentang Ini ada Relatenya sama Budaya minum ini juga sih Jadi tuh Kalau katanya Zaman dulu Itu alkisah Sebenernya Agama yang mau dijadikan Agama nomor satu Di Rusia ini Adalah Agama Islam guys Karena Hubungannya Islam Dengan negara ini tuh Cukup Ya kalau dirunut-runut ke belakang Sejarahnya cukup dekat ternyata Karena mereka Masih Punya budaya minum ini Gitu yang adalah Di Islam itu Gak boleh ya kan Maksudnya itu adalah Alkohol itu kan Haram ya guys Jadi akhirnya diputuskan Agama pertamanya itu Di sini Di apa Rusia itu adalah Kristen Ortodok gitu Karena gak ada larangan Tentang minum alkohol Itu sedikit sih Sedikit cerita ya Tentang Budaya minum alkohol ini guys Jadi ya Kalau misalnya Emang Rusia itu terkenal Sama vodka nya Iya Aku bisa bilang Iya sih Karena ya itu Mungkin budaya minum alkoholnya Cukup tinggi That's why Vodka Rusia Terkenal juga Yang terakhir Culture shock nya adalah Yang dilakuin orang Rusia itu Yang agak sedikit Beda ya Sama orang Indonesia Adalah Jalan cepat Di sini mungkin karena Ini relate lagi Sama yang tadi Aku bilang Budaya jalannya mereka Jadi mereka udah terbiasa Sama jalan cepat Gitu Dan mereka itu kan Kakinya cukup tinggi-tinggi ya Mereka Jadi Udah cepat Langkahnya gede-gede Gitu Jadi kayak Satu langkah mereka itu Kayak dua Tiga langkah aku lah Gitu Jadi ya mereka emang terbiasa Budaya cepat Dan mereka juga Pacingnya itu emang udah cepat Gitu Dan kita Harus ngikutin Karena kalau enggak Kita bisa Bisa ke Apa ya Ketinggalan gitu Istilahnya Ya kayak tadi aku bilang Metro aja Tutup pintunya Mungkin gak sampai semenit Gitu Karena mereka udah terbiasa Itu cepat-cepat Apa segala macem Dan ya so far Aku berusaha untuk Mengimbangi juga sih Walaupun mungkin gak bisa Secepat mereka But at least I try my best lah ya guys Dengan kaki sependek ini Udah lumayan lah Aku harus menghargai diriku sendiri Ya gak sih So guys Itu dia Sepuluh culture shock Yang aku alamin Sebagai Indonesia Yang ada di Moskow, Rusia Gitu Sebenernya masih ada sih Banyak lagi yang lain Yang aku rasain Cuma mungkin nanti Aku akan buat part duanya Kalau emang kalian tertarik Gitu guys So guys Thank you so much For watching My vlog today Semoga kalian Suka Hope you guys enjoy Makasih banyak Buat apresiasinya Buat video-video aku Mohon maaf banget Karena beberapa bulan terakhir Aku Agak rehat ya Untuk ngevlog But now I'm back Ya gak sih So guys Hope to see you In my next vlog So Stay positive Пока-paka Assalamualaikum Muah Sub indo by broth3rmax